PENKOPOL HUKAM Ridwan Kamil dalam kesempatan itu menyerahkan laporan hasil investigasi tim bentukan Pemprov Jawa Barat terkait polemik PONPES Al-Zaitun Indramayu kepada Kemenkopol Hukam. Dugaan tindak pidana ini tidak hanya dari hasil kerja tim investigasi Pemprov Jawa Barat saja, tetapi juga terdapat data tambahan yang langsung masuk ke Kemenkopol Hukam. Namun begitu, Maffut tidak menjelaskan secara rinci terkait bentuk pelanggaran apa yang masuk dugaan tindak pidana tersebut. Selain tindak pidana, Maffut juga mengatakan terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan Yayasan Pendidikan Islam YPI atau Badan Hukum yang menaungi Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Meski begitu, pemberian sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Yayasan Pendidikan Islam akan dibarengi dengan upaya perlindungan anak santri Al-Zaitun. Jangan sampai hak-hak santri terkorbankan. Upaya lain yang akan dilakukan adalah menjaga kondusivitas serta keamanan. Pihaknya memberikan tugas tersebut kepada Varkopimda yang meliputi Pemda, Polda, TNI, dan unsur lainnya di daerah. Tapi apabila dibutuhkan, pemerintah pusat siap membantu. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, hasil laporan tim investigasi yang dibentuk pemprov Jawa Barat terkait pesantren Al-Zaitun akan segera ditindak lanjuti oleh Kemenkopol Hukam. Maupun MD juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan menindak lanjuti rekomendasi dari tim investigasi pemprov Jawa Barat. Kang Emil mengatakan dalam menindak lanjutinya perlu kehati-hatian lantaran terdapat dugaan tindak pidana serta perlindungan hak santri Al-Zaitun yang tentu harus diselamatkan.